Ada seorang yang bernama Kuchisake Onna. Kuchisake atau dinamakan Kuchisake saja. Bagi suatu hari, Kuchisake mau menikah dengan seorang terbangga kaya di jalan itu. Dia sangat cantik. Ya, tapi selama dia cantik, dia sering sombong dan sering bermain hati pria. Di suatu hari, dia sering bertelenggari untuk berdemaah Kuchisake. Kuchisake atau kaya itu berdemaah Akito. Akito, seorang pedagang kaya raya-raya. Kaya-raya. Pedagang kaya di negeri. Dia seorang juga seperti kaya. Kementara Jepang, suatu hari ketika jalan terupanya di rumahnya itu banyak pedagang. Dia sangat suka. Ketika itu, dia sangat bisa berkata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. Kaya dia mau ramah raya. Kepada kecil-kata itu juga. Lelajah untuk. Jasa ya, segalanya. Wul. Jasa ya, tergila-gila. Jasa ya, tergila-gila. Nah, habis itu dia pun masuk ke dalam. Pada hari Kamis tanggal 25. Tahun belakang, tahu sejati-jati. Tahun belakang ke-9. Akhirnya, peringkat tanya. Apa lagi merekat? Tata-tata bagian. Satu tangga kemudian. Satu tangga kemudian. Ketika itu, aku ingin berlari. pada ketika itu ketika Agito ketika Agito tidak ada di rumah si apa si kucis sakit saya ingin bertemu dengan seorang pegawai raya pertama sakimu sakimu ketika ketika dia mau bertemu sama disitu dia langsung ke tempat karena sakimu itu adalah seorang yang ketika yang berbincang di sini subscribe berbincang berbincang saya tidak anda tidak di sini menurut saya tidak saya tidak menurut saya akan seorang menurut saya Atau 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 Hidja Himalah Sekarang namanya Bernama Hidja Atau Atau Oke itu Suaminya langsung menatangkan Dia Dia menatangkan Dia Dia langsung Melompatkan Dia Adas Yang menarik pulang Yang itu pun juga Dia Yang pun Berjadar Yaitu Baik-baik Atau 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 Akhirnya suaminya pun Suaminya Kucisake Karena Dia Dia Atau Dia Menganggis Samuranya Akhirnya Dia Belum Belum Sampai Tinggal Dia Berjadar Tidak ada Sekarang Kamu Sangat Sangat Jauh Aku Kucisake Yang Terluka Akhir Dibawa Kucisake Suaminya Apa Tidak Sengaja Katanya Si Bukannya Sudah Tawa Sekarang Akhirnya Dia Mengakhir Hidup Sekarang Dia Berkira Menjadi Hantu Kucisake Itulah Cerita Tentang Kucisake Semoga Kita Secara Melumpuhkannya Pertama Kalau Dia Kalau Kita Membilangnya Cantik Nah Pas Dia Membuka Masker Kalian Bisa Melumpuhkannya Loh Yang Pertama Lumayan Dan Kucisake Akan Kelinggungan Dan Korbannya Bisa Larikan Diri Itulah Cerita Kucisake Semoga Kita Sampai Kita Harus Takut Kecamah Kepada Allah Selamat Selamat Tau Lagi Jertaja Jangan Lupa Subscribe Ya Teman Teman Bye Bye